Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Happiness Insight oleh Gobin Vasdev bagian ketiga part 2. Selamat mendengarkan. Kebahagiaan tidak di luar Kau sedang mencari apa? Tanya Pak RT yang melihat seorang warganya sedang kebingungan mondar-mandir di depan rumahnya sendiri. Oh Pak RT, saya sedang mencari kunci saya yang hilang. Jawab Jono menerangkan. Loh, memang kuncinya hilang di mana, Jon? Di dalam, Pak. Kenapa kamu carinya di luar jika hilangnya di dalam? Sergah Pak RT sambil mengerutkan dahinya. Dengan polosnya, Jono menjawab. Karena di luar lebih terang, Pak. Cerita yang sederhana ini bagi saya mempunyai makna yang sangat dalam. Ini bukan cerita tentang kepolosan atau bahkan kebodohan seseorang. Cerita di atas adalah analogi pencapaian yang diinginkan setiap orang dalam setiap zaman, yaitu kebahagiaan. Kita semua ingin bahagia, tanpa kecuali dari anak-anak sampai mereka yang sudah lanjut. Namun, semakin maju dunia ini dan semakin dimanjakannya kita oleh fasilitas yang serba canggih, mengapa kata bahagia semakin jarang didapat? Jawabannya, karena kita mencarinya di luar. Sama seperti Jono yang kehilangan kunci dan mencarinya di luar karena lebih terang. Kita pun sering berpikir, jika kebahagiaan bisa didapat dari luar. Jika saya mempunyai rumah sendiri, maka saya akan bahagia. Atau jika penghasilan saya 10 juta per bulan, maka saya akan tenang. Bukankah kita sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kita seringkali mengaitkan sebuah kebahagiaan dengan kondisi tertentu yang kita bisa peroleh di luar. Kita berpikir bahwa jika mencapai apa yang kita inginkan, maka kita akan merasa bahagia. Namun, apa yang terjadi kemudian setelah beberapa waktu? Kesenangan yang kita kira sebagai kebahagiaan itu mulai kehilangan warna. Kelangan sinar kemilaunya, memudar, dan keseganan yang memakainya pun muncul. Setelah itu, kita berusaha mencarinya dengan cara yang lain. Atau berusaha mendapatkan lebih banyak, lebih besar. Dan fokus untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar ini menjadikan kita lupa dengan yang sebenarnya kita cari. Kita terlalu sibuk untuk bekerja dan menimbun materi. Melihat dan membandingkan dengan orang lain. Kita lupa bahwa apa yang sedang kita cari adalah kunci kebahagiaan yang hilang, bukan hanya kesenangan sementara di tempat yang terang. Pertanyaan reflektif Satu-satunya cara untuk menemukan kunci yang hilang itu tiada lain dan tiada bukan adalah dengan masuk dan mencarinya ke dalam. Ini artinya kita harus mulai merenung sambil bertanya pada diri sendiri. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang semakin lama, semakin dalam tentang apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini. Misalnya, bertanya, Untuk apa saya hidup di dunia ini? Atau, mengapa saya harus bekerja? Mungkin Anda akan menjawab untuk mendapatkan uang. Teruskan jawaban ini dengan pertanyaan selanjutnya. Misalnya, Untuk apa mendapatkan uang ini? Maka Anda akan menemukan bermacam-macam jawaban, yang mungkin salah satunya adalah untuk membeli rumah. Dan, Untuk apa mempunyai rumah? Untuk ketenangan. Jika ketenangan adalah jawaban akhir, itu artinya bahwa ketenanganlah yang sebenarnya Anda butuhkan agar bahagia. Menariknya, Jika kita mulai melakukan refleksi ke dalam diri sendiri, maka pertanyaan-pertanyaan ini akan mengerucut menjadi satu jawaban yang hampir dialami oleh semua orang. Jawaban itu adalah lepas dari ikatan ketakutan. Ketakutan adalah hantu terbesar sepanjang masa. Kita takut tidak cukup memberi yang terbaik kepada anak kita. Kita takut akan masa depan atau hari tua yang tanpa penghasilan. Kita takut tidak dihormati. Kita takut tidak dicintai dan sebagainya. Hingga saat ini, saya masih berkesimpulan bahwa di dunia ini tidak ada orang jahat. Yang ada hanya orang yang takut. Seseorang yang takut akan masa depan keuangannya, misalnya, bisa saja mencuri. Dari sisi lain, ketakutan akan masa depan yang sama membuat orang bekerja sekeras siang dan malam. Sampai, sama seperti ketakutan, pikiran kita juga mempunyai banyak dimensi. Pikiran akan menjadi majikan yang kejam, tetapi juga akan menjadi pembantu yang baik ketika kita dapat menguasainya. Teringat saya dengan sebuah cerita tentang Alexander the Great atau Iskandar Agung, seorang raja dari Makedonia. Sewaktu dia berkunjung ke India dan bertemu dengan seorang yogi yang hidupnya sangat sederhana di bawah pohon. Sewaktu sang raja bertanya apa yang dapat dilakukannya untuk sang petapa, yogi itu menjawab dengan lembut bahwa dirinya tidak memerlukan apa-apa dan berharap raja dan bawahannya meninggalkannya sendiri. Mendengar jawaban petapa itu, raja tersinggung. Dengan ekspresi marah dan suara lantang, ia berteriak, Taukah kamu siapa orang yang kamu hadapi ini? Dengan tenang, petapa yang duduk di atas dedaunan itu menjawab, Ya, kamu adalah budak dari budaku. Apa maksud perkataanmu itu? Kata sang raja dengan geram. Saya mempunyai budak bernama kemarahan, iri hati, ketamakan, ketakutan, dan kamu dikendalikan oleh budaku itu. Maka dirimu tidak lebih dari sekedar budak dari budaku. Semua permasalahan di dunia ini tidak berada di luar. Semuanya ada di dalam diri kita. Kita terkendalikan oleh ego kita, oleh keserakahan dan ketakutan dalam diri kita sendiri. Sangat sederhana. Kebahagiaan adalah suatu hal yang sangat sederhana atau simple. Dan saking sederhananya, sampai-sampai tidak banyak orang yang percaya. Untuk bahagia manusia tidak memerlukan apa-apa. Tidak perlu mencarinya di luar. Bahkan tidak perlu usaha yang keras. Semua perangkat kebahagiaan itu telah ada dan selalu ada dalam diri setiap manusia. Begitu pula sebaliknya. Semua perangkat ketidakbahagiaan juga ada di dalam diri ini. Tergantung mana yang akan kita pilih dan dipakai. Kebahagiaan bisa didapat dengan cara melepaskan. Melepaskan ikatan dari harapan terhadap hasil yang akan kita inginkan. Dengan kata lain, kita menerima dan bersyukur dengan apa yang telah terjadi. Apa ini maksudnya kita tidak boleh menginginkan atau mengharapkan sesuatu? Tidak sama sekali. Yang kita lepaskan bukan keinginannya, tetapi hasilnya. Melepaskan adalah sesuatu yang sederhana. Melepaskan tidak memerlukan apa-apa. Dan untuk melepaskan, kita tidak membutuhkan energi yang besar. Seperti ketika saya menulis artikel ini, saya hanya berfokus untuk memberikan yang terbaik dari dalam diri saya ke dalam bentuk tulisan. Soal hasilnya, itu di luar kontrol saya. Dan saya berusaha untuk tidak terikat olehnya. Jika mengharapkan sebuah pujian, mungkin sekali saya akan kecewa ketika tidak ada yang memujinya. Lebih-lebih jika ada yang menghinanya, saya pasti akan sakit hati. Mungkin Anda setuju dengan tulisan ini, atau mungkin tidak percaya dan bertanya. Jika untuk mendapatkan kebahagiaan sesederhana itu, mengapa banyak orang yang tidak bahagia? Karena kita tidak terlatih untuk melepaskan dan menerima keadaan yang terjadi. Selama hidup, kita lebih sering belajar dan juga diajarkan untuk mendapatkan, bukan memberi, mengejar, bukan melepas, mengumpulkan, dan bukan berbagi. Ini membuat hidup bagai perlombaan untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, bukan untuk memberi yang terbaik untuk kehidupan. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang melegenda pernah berkata, kita hidup dari apa yang kita dapatkan dan kita bahagia dari apa yang kita berikan. Coba rasakan perasaan Anda ketika berhenti dan memberi jalan pada penyeberang jalan, memberi tempat duduk di bus kepada orang lain, atau memberi perhatian penuh untuk mendengar cerita seseorang di depan kita. Ada suatu perasaan yang tak dapat digambarkan dalam hidup ini saat kita memberi. Dan seperti kita tahu, pemberian bukanlah hanya sebatas materi atau sesuatu yang besar. Pemberian diukur dari niat dan cinta yang mendasarinya. Bunda Teresa berkata dengan indahnya, Hanya sedikit dari kita yang dapat melakukan hal-hal besar, tetapi semua orang dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Kapan kita bisa berbahagia? Seorang sahabat yang hampir berusia 40 tahun berkata kepada saya, bahwa dirinya akan bahagia jika mempunyai deposito 100 juta dolar. Ya, saya tidak salah mengetik, 100 juta dolar. Saya sudah mengonfirmasikan angka ini beberapa kali, ketika saya tanya apakah dia sudah memiliki setengahnya. Dia berkata, Bahkan 0,1%-nya pun belum. Saya bertanya lagi, Bagaimana jika Anda baru bisa mendapatkannya di usia 79 tahun? Saya hanya akan bahagia pada saat saya mendapatkan jumlah itu, jawabnya. Jadi sebelum mendapatkan nominal itu, Anda tidak bahagia? Tidak, jawabnya dengan pasti. Sampai tulisan ini dibuat, Saya bukanlah orang yang anti dengan materi. Saya mendukung setiap orang untuk menjadi kaya. Mempunyai keinginan besar dan tujuan yang tinggi bukanlah hal yang salah. Semua ini memicu semangat kita untuk bekerja dan berpikir lebih keras, lebih gigih, dan lebih kuat. Namun, alangkah sayangnya, jika kita menggantungkan kebahagiaan kita di masa depan dan menjalani perjalanan hidup hari ini dengan merasa tidak bahagia. Hidup adalah sesuatu yang sangat indah. Hidup adalah kebahagiaan. Nikmati setiap momen saat ini. Saya percaya, kita dapat bahagia di tingkat status dan ekonomi apapun. Jika saat miskin, kita tidak dapat bahagia. Jangan berharap jika sudah kaya, kita akan bahagia. Jika hari ini Anda tidak puas dengan apa yang Anda rasakan, coba periksa level penerimaan Anda. Jika Anda merasa pasangan hidup Anda berubah, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah memang dia berubah? Atau jangan-jangan level penerimaan Anda berkurang, sementara tuntutan Anda meninggi. Kebahagiaan adalah sesuatu di dalam dan tidak terkait dengan apapun di luar. Yang diperlukan adalah rasa bersyukur dengan apa yang kita terima. Di akhir bagian ini, kembali saya ingin berbagi cerita tentang akhir dari kisah hidup Iskandar Agung. Saat dia ingin menemui ibunya, sebagai permintaan terakhir sebelum maut menjemputnya. Dalam keadaan kritis, Sang Raja berkata, Ambillah separuh dari kekayaanku jika kamu dapat mengantarkan aku ke tempat ibuku. Pada para dokter yang merawatnya. Dokter itu menjawab, Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda berikan kepada hamba, hamba tidak mampu menambah satu pun tarikan nafas. Air mata berlinang di pipi Sang Raja sambil berkata, Seandainya saya tahu begitu berharganya satu tarikan nafas ini, maka saya tidak akan sia-siakan hanya untuk ngejar kekuasaan. Kemudian Sang Raja berpesan, bahwa nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, dia minta agar tangannya dikeluarkan sehingga setiap orang dapat melihat bahwa Alexander Agung yang menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah harus berpulang dengan tangan kosong. Kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir, tetapi yang penting adalah apa yang ada di antaranya. Pencipta telah meletakkan semua yang kita butuhkan di dalam diri kita. Dia memberi kita keinginan untuk mengejar kesenangan di luar. Dia juga memberikan rasa syukur di dalam diri untuk kita bahagia dengan apa yang terjadi. Dan yang penting, pencipta juga memberi kita kehendak bebas untuk memilihnya. Apakah dunia ini adil? Ini kan tidak adil. Saya harus kerja keras, ke sana kemari, naik turun, sementara yang lainnya anak-anak akan ngobrol rame-rame. Kelus seorang sahabat kepada saya di sela-sela pelatihan outbound. Posisi saya dan mereka kan sama, dapat uangnya juga sama. Masih belum puas, sahabat ini terus menumpahkan kekesalan hatinya. Kita pasti pernah merasa bahwa hidup ini tidak adil, atau kita merasa tidak diperlakukan adil oleh institusi atau seseorang. Namun menariknya, di dalam setiap hati seseorang, paling tidak yang saya kenal, saya percaya bahwa pencipta kita adil, bahkan maha adil. Bukankah ini paradoks? Hampir semua orang percaya di alam semesta ini ada hukum timbal balik, atau tabur tuai, sebagai lagi menyebutnya dengan karma. Setiap hal yang kita lakukan pasti kembali pada diri kita, kaya miskin, lelaki perempuan. Dalam keseharian, apa yang kita pikirkan dan katakan sama sekali tidak mencemirkan harus tersebut. Untuk membuktikannya mudah saja. Kita dapat lihat dari keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita, atau cara kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap kali kita mengeluh, mengapa ini terjadi pada diri saya? Atau merasa seharusnya mendapatkan lebih? Bukankah ini sama artinya, bahwa kita mengatakan pada pencipta kita, bahwa hukum yang dibuat itu tidaklah berlaku penuh. Namun, karena kita tidak berani untuk bicara langsung kepadanya lewat doa, ini terlontar melalui keluhan kepada orang lain dan emosi kita yang tak terkontrol. Ketika saya utarakan ini pada sahabat, sebagian tidak setuju dan mengatakan bahwa yang tidak adil itu orangnya, penciptanya sih adil seadil-adilnya. Nah, inilah sebenarnya jawaban yang saya tunggu-tunggu. Mungkin inilah sumber utama masalahnya. Dalam kehidupan ini, kita terlalu fokus pada orang dan bukan yang menciptakan orang tersebut. Kita tertarik melihat suatu momen, bukan masa dalam skala kehidupan yang luas. Dan terus terang, saya berani katakan bahwa kita semua telah terhipnotis dengan lingkungan tempat kita berada. Kita terpengaruh pemikiran kebanyakan orang yang hanya melihat apa yang terlihat, atau materi. Kita tidak melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada banyak hal di luar materi yang bisa kita dapatkan. Apa saja itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita kembali ke teman saya yang mengeluh bahwa apa yang dialaminya sangatlah tidak adil. Ayo kita melihat dari sudut pandang yang lain, atau paling tidak dari sudut pandang saya. Saya katakan kepada sahabat saya yang rajin tersebut, apa yang tidak adil? Semua sangatlah adil dan sempurna. Bahkan saya merasa kamu mendapatkan lebih. Dan dengan wajah kesalah dia menyahut. Apanya yang adil? Dapat lebih dari mana? Begini, ketika kamu mondar-mandir, naik turun tangga, pertama efek langsung yang kamu terima adalah kamu mendapatkan kesehatan yang lebih, karena kamu menggerakkan badanmu lebih banyak. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang baik dan menguntungkan dibandingkan teman kamu yang hanya duduk-duduk saja, mungkin sambil merokok atau bergosip. Ini keuntungan instannya, belum keuntungan lainnya. Emang ada lainnya? Kata teman saya mengejar. Oh, banyak. Dari pemimpin kamu misalnya, walaupun dia tidak mengatakan apa-apa pada kamu, saya yakin, jika dia pasti melihat, paling tidak mendengar dari yang lain, bahwa kamu adalah anggota staff paling rajin di antara yang lainnya. Jikapun kamu tidak mendapatkan bonus berupa uang, paling tidak kamu akan menjadi orang yang paling dipertahankan dalam perusahaan ini. Selain itu, seandainya ada orang luar, perusahaan yang melihat kamu paling aktif dibandingkan lainnya, mungkin dia tertarik untuk mendapatkan kamu yang tentunya kamu akan mendapatkan tawaran yang jauh lebih menarik. Kata saya. Senyum mengembang di bibir sahabat saya. Benar juga ya. Setelah sejenak mencerna, dia bertanya lagi. Namun, bagaimana dengan seseorang yang malas bekerja dan mendapat sesuatu yang banyak atau sebaliknya, seseorang yang luar biasa kerja kerasnya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa sebelumnya tentang orang yang kita lihat malas, tetapi sukses itu. Untuk itu, saya ingin berbagi sebuah perumpamaan, yaitu tentang seorang petani yang setiap tiga bulan menanam padi, kemudian memelihara, memanennya, dan kemudian menanam lagi. Rasanya pekerjaan ini tidak pernah berhenti dari satu waktu ke waktu lainnya. Di sisi lain, ada seseorang yang mempunyai tanah dengan luas yang sama seperti yang dimiliki petani tersebut, tetapi dia hanya bekerja memanen bermacam-macam buah yang panennya silih berganti sepanjang tahun. Jika kita melihat sekilas, ini terlihat tidak adil. Namun, jika kita mau mundur ke belakang, pasti kita akan melihat sesuatu yang lain. Menanam padi hari ini, dalam waktu tiga bulan, sudah dapat dipanen, tidak begitu halnya dengan mangga. Pada tahun pertama, tanaman mangga harus dijaga, dirawat, dipupuk, disirami, hingga tahun kedua, ketiga, dan keempat. Semua ini belum ada hasilnya. Baru di tahun kelima, buah ini muncul, walaupun belum banyak. Namun, di tahun kelima, pemilik pohon yang sudah besar ini tidak memerlukan usaha yang keras seperti tahun-tahun pertama. Dengan kata lain, hasil yang dia terima sekarang adalah berkah tumpukan dari usaha-usaha tanpa hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Dimensi lain Hal yang sangat perlu diingat dalam kehidupan ini bukan hanya apa yang Anda lakukan saja yang membawa perbedaan tetapi bagaimana kita berpikir dan merasa. Pikiran juga merupakan energi. Tidak hanya apa yang kita lakukan saja akan kembali ke kita tetapi apa yang kita pikirkan juga akan berimba sama. Bahkan dalam skalanya terkecil pun berlaku peraturan yang sama. Bagaimana dengan perasaan? Ya pastinya, perasaan juga masuk dalam hukum ini. Perasaan gembira, ikhlas, syukur akan sangat berbeda resonansinya dibandingkan marah, takut, malu, dan kecewa. Ketika ada seseorang yang kita lihat memberi atau melakukan secara fisik sedikit dan mendapat hasil banyak mungkin saja orang tersebut menabung dengan selalu mempunyai pikiran positif dan perasaan yang damai. Hal sebaliknya mungkin juga Anda temukan ketika ada seseorang yang sudah melakukan banyak hal tetapi tidak kunjung berhasil mencapai impiannya bahkan hingga akhir hayatnya. Jika dahulu semua hal-hal seperti ini sulit sekali untuk dibuktikan secara ilmiah mungkin saja semua itu berdasarkan pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain. Namun sekarang semua ini sudah diteliti secara ilmiah dan diuji secara internasional. Bahkan David R. Hawkins berhasil memetakan skala emosi manusia dan energi yang didapat. Ini kita dapat baca dalam bukunya Power vs Force yang ditulis berdasarkan tesisnya. Dalam tulisan ilmiah tersebut Dr. David dengan sangat meyakinkan membuktikan bahwa dalam setiap emosi berbeda akan menghasilkan tingkat energi yang berbeda. Ini bukan pembuktian biasa. Apa yang kita buktikan di sini telah mengubah banyak paradigma orang. Paling tidak hasil ini meyakinkan mereka yang sebelumnya masih ragu-ragu. Jika sebelumnya kita memandang hukum apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai dalam dimensi fisik saja sekarang kita menyadari ada dimensi lain dalam hukum itu yaitu dimensi pikiran dan perasaan. Dan tidak tertutup kemungkinan suatu hari ditemukan lagi dimensi-dimensi yang lainnya. Seseorang yang memberi sebungkus nasi dengan pikiran menolong agar seseorang siap berkarya dengan ikhlas pasti mempunyai energi yang berbeda dengan yang memberi sebungkus nasi dengan perasaan kasihan atau ibah. Nah setelah kita mengetahui ini alangkah baiknya kita memulai menata kembali bukan hanya apa yang akan dilakukan tetapi apa yang kita pikirkan dan juga rasakan. Jika Anda belum dapat mempercaya sempurnanya keadilan yang berjalan pada alam semesta ini paling tidak Anda menyadari jika mengeluh dan membandingkan akan memunculkan perasaan negatif dan merugikan. Selalu berpikir positif mungkin tidak mengubah keadaan yang sedang terjadi tetapi setidaknya membuat perasaan lebih nyaman alih-alih berpikir negatif. bukankah bukankah perasaan nyaman inilah yang kita cari sebagai syarat utama untuk bahagia. Fokus pada memberi Saya sangat percaya ketika ada seseorang sadar dan meyakini sepenuhnya hukum-hukum pada alam semesta ini tentang konsep keadilan yang ada di Jagarat Raya ini kedamaian akan menetap direlung hatinya. Dia adalah orang yang super tidak pernah membandingkan dirinya dengan yang lain karena dia sadar setiap orang memilih kelebihan masing-masing. Perasaan iri atau dengki tidak mampu melekat di benaknya. Dia juga selalu bersyukur pada apapun yang terjadi bahkan dalam musibah berat sekalipun. Ketika menderita sakit pada tubuh dia menyadari jika yang dialami ini adalah akibat perbuatannya entah cara makan pola hidup atau yang lainnya. dia bersyukur karena pada saat sakit adalah saat untuk pelunasan hutang-hutang yang diperbuatnya. Ketika seseorang teman menipu dia, dia pun bersyukur karena dia yakin ini adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan di masa lampau. Dan jika dia tidak pernah melakukannya, itu artinya sebagai tabungan yang akan didapatkan suatu hari nanti. Ketika kita menyadari hukum ini, apakah kita masih berpikir untuk mendapatkan sesuatu di dunia secara gratis? Untuk mendapatkan emas, orang harus menggali. Untuk mendapatkan mutiara, manusia harus menyelam. Seorang ibu harus mengandung sembilan bulan untuk mendapatkan buah hatinya. Benar-benar tidak ada yang gratis. Kita mendapatkan apa yang kita berikan ketika kita mendapatkan, tetapi belum memberikan apa-apa, itu sama halnya dengan utang yang harus dibayar di kemudian hari. Ketika kita tahu bahwa hukum ini tidak mungkin salah, apakah kita masih ingin berpikir negatif, menyalahkan orang lain, dan membalas perbuatan orang lain? Masihkah kita berniat untuk menyakiti orang lain secara fisik atau mental, bahkan menyakiti makhluk lain sekalipun? Di atas semua itu, orang-orang yang tercerahkan ini sudah tidak lagi memodulikan apa yang dia dapatkan. Fokus di dalam dirinya adalah apa yang dapat diberikan atau disumbangkan. Ini mengingatkan saya dengan sebuah percakapan antara seorang guru agung yang bijaksana dan seorang pemuda yang memiliki antusiasme yang tinggi untuk mendapatkan kebijaksanaan. Melihat hasrat yang besar dari anak muda itu, sang guru setuju untuk membagikan pengetahuannya dan membimbingnya. Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mendapat pencerahan? Tanya anak muda itu terlihat tidak sabar. Paling tidak lima tahun. Jawab sang guru. Itu terlalu lama, kata anak muda itu. Saya tidak dapat menunggu lima tahun. Bagaimana jika saya belajar dua kali lebih keras dari semua murid, guru? Sepuluh tahun. Jawab guru itu dengan tenang. Sepuluh tahun. Anak muda itu keheranan. Baiklah, jika begitu bagaimana jika saya belajar siang malam dengan segenap jiwa raga yang saya miliki. Dengan seperti itu, berapa lama yang saya perlukan untuk menjadi bijaksana seperti guru? Dan guru itu dengan ringan menjawab, lima belas tahun. Anak muda itu frustasi. Mengapa setiap kali saya memberitahu guru bahwa saya akan meningkatkan usaha saya, guru selalu memberikan jawaban waktu lebih lama? Jawabannya jelas, kata sang bijaksana tersebut. Dengan satu mata terfokus pada imbalan, hanya tersisa satu mata yang terfokus pada tujuan. Bekerja dengan fokus memberi dan melupakan hasil bukan hanya baik, tapi adalah yang terbaik. Coba luangkan waktu dan sadarilah alam semesta bekerja. Tirulah matahari. Apa yang dilakukannya setiap saat hanya terpusat untuk memberi dan karena itulah seluruh tumbuhan menghadap ke dia. Contohlah bunga. Dia menghadirkan keindahan bagi yang melihat, memunculkan keharuman di sekitarnya dan kesuburan bagi tanah kita sudah mati. Jika Anda masih merasa sulit untuk menerimanya, masih membanding-bandingkan, masih merasa mendapat pemimpin yang tidak adil, ingatlah bahwa alam ini bekerja tidak secara paralel seperti yang kita harapkan. Kerja keras belum tentu akan mendapatkan upah yang tinggi, tidak pernah bohong belum tentu membuat kita tidak pernah ditipu. Alam semesta tidak selalu bekerja dengan jalan seperti itu. Mungkin saja Anda sudah bekerja berpuluh tahun dengan integritas yang tinggi dan upaya Anda mendapatkan putra dan putri sehat dan bonus otak tercemerlang. Atau kejujuran dalam tingkah laku dan perkataan Anda dihadiahi istri cantik nan setia. Perbuatan baik dibalas dengan tunjangan umur panjang dan jantung yang sehat. Dan jika dalam aliran kehidupan yang dijalani berat rasanya untuk bersyukur ada sebuah tip jitu yang boleh dipraktikan yaitu cobalah ingat-ingat hal negatif apa yang tidak kita dapatkan. Apakah kita pernah bersyukur karena mempunyai anak yang tidak autis atau pasangan yang tidak selingkuh atau tubuh yang tidak sakit-sakitan tinggal di lokasi yang tidak terkena bencana jika sambil bertanya dalam diri sendiri kemudian menjadari ini semua bunga syukur mulai berkembang aroma keindahan menyelimuti diri pada saat itu hanya satu kata yang terucap terima kasih jadi sekarang kita kembali ke pertanyaan dalam judul tulisan ini apakah dunia ini adil saya tidak mungkin menjawabkan untuk Anda jika pertanyaan ini diajukan pada saya saya bisa katakan sahabatku kita hidup di alam semesta yang tidak mempunyai ruang hampa tempat kita melemparkan sesuatu dan hilang begitu saja apapun yang kita buang pasti akan kembali kepada diri kita karena itu jangan pernah takut terus beri semaksimal mungkin untuk dunia dan lupakan hasilnya dalam berbuat baik lakukanlah yang terbaik karena tidak ada satupun perbuatan baik yang sia-sia paradoks kehidupan kita di masa awal berkenalan dengan surat elektronik yang orang sering sebut email saya menerima sebuah artikel yang judulnya paradox of our life isinya bukan hanya membuka mata tetapi juga membelakan benda yang ada di balik mata bagaimana tidak coba lihat beberapa kalimat yang secara acak saya kutipkan dari isi email tersebut kita memiliki gedung-gedung yang lebih tinggi tetapi kesabaran yang lebih pendek jalan bebas hambatan yang lebih lebar tetapi sudut pandang yang lebih sempit rumah besar keluarga yang kecil belajar buru-buru bukan menunggu kita menambah tahun-tahun dalam hidup tetapi bukan kehidupan pada tahun-tahun tersebut kita melakukan hal-hal besar tetapi bukan hal-hal yang lebih baik ini adalah zaman ketika ada dua sumber penghasilan tetapi lebih banyak perceraian rumah yang lebih mewah tetapi keluarga yang berantakan setelah membaca berulang-ulang email yang konon adalah tulisan dari seorang komedian di era 70-an dan 80-an George Carlin sebuah kesadaran merekah dalam memandang kehidupan sekitar semakin mengamati kehidupan semakin banyak paradoks berseliwuran yang dapat dicumpai salah satunya yang menawan bagi saya adalah bagaimana kita memandang tubuh pikiran jiwa serta benda-benda milik kita bagaimana kita memperhatikan menilai dan juga merawatnya apa yang menyita perhatian saya yaitu kebanyakan dari kita merawat tubuh lebih baik daripada pikiran kita yang lebih aneh lagi kita lebih menyayangi pikiran kita daripada jiwa kita dan yang sangat menarik alias aneh bin ajaib adalah sebuah kenyataan bahwa kita lebih memperhatikan materi kepunyaan yang ada di luar tubuh ini ketimbang sesuatu yang ada di dalamnya tubuh versus pikiran subjudul ini bukanlah sebuah pertandingan tetapi perbandingan diantara keduanya mana yang lebih penting dan mana yang lebih kita rawat dari kedua hal tersebut untuk itu sesekali mari kita lakukan perhitungan beberapa biaya yang kita anggarkan untuk mengupgrade pikiran kita diantaranya dengan membeli buku audio atau video yang dapat memompah potensi dan kemampuan pikiran kita ini atau mengikuti pelatihan workshop dan sejenisnya bandingkan dengan pengeluaran yang kita gunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh seperti makan pakaian lengkap dengan aksesorisnya perhiasan makeup dan lainnya jika kesulitan atau malas menghitung mungkin ilustrasi di bawah ini dapat memberikan gambaran lebih jernih ketika Yudi mampir ke toko buku tiba-tiba matanya terpaku oleh sebuah buku yang nangkring menonjol dengan sombongnya di meja paling strategis bertuliskan best seller setelah melihat judul dan membaca sedikit referensi di baliknya dia lebih dari sekedar tertarik tetapi ketika melihat harganya Yudi lebih dari sekedar kaget karena terlabel 200 ribu rupiah untuk uang sebanyak 250 ribu yang ada di tangannya itu harga yang cukup mahal bukan pikirannya terus menimbang antara beli atau tidak ini terlihat jelas pada gerakan tangan yang bergoyang naik turun laiknya ketimbang timbangan manual di pasar tradisional sesaat kemudian buku diletakkan rapi pada tempat semula yang menandakan harga buku terlalu berat beranjak dari toko buku Yudi beralih ke department store tanpa masuk untuk membeli apa-apa just looking looking kembali matanya terpana oleh sebuah busana apik yang ketika dilihatnya terbayang betapa keren dirinya jika menggunakannya bergegas dia melihat harganya dan tertera 200 ribu rupiah harga yang cukup pantas untuk mendapatkan pujian dari teman sekantor namun Yudi teringat jika kali ini niatnya ke tempat ini hanyalah jalan-jalan bukan membeli sesuatu akhirnya dengan berat hati dia memutuskan untuk tidak membelinya tepat tepat setelah Yudi mengalihkan pandangan dari busana tersebut seorang pramudiaga menyapa Yudi sambil menunjuk papan informasi yang tertulis diskon 20% untuk pemegang kartu kredit bank yang kebetulan dimiliki Yudi penawaran ini hanya berlaku pada hari ini saja kontan timbangan pikiran bergerak ke arah berlawanan dan singkat cerita Yudi telah menandatangani slip dan memakai kartu kreditnya di kasir Yudi happy dan merasa beruntung dapat berhemat 40 ribu rupiah sambil berjalan keluar tiba-tiba ada suara berbisik dalam dirinya hari sudah sore enaknya nongkrong dulu di cafe kan tadi sudah hemat 40 ribu jadi gak ada salahnya kita rayakan keberuntungan ini dengan minum kopi yang paling top di mal ini ilustrasi di atas adalah kejadian lumrah sehari-hari apalagi di kota-kota besar berpikir lama untuk mengisi sesuatu ke dalam otak ketika ilmu itu akan bertahan selamanya sementara tidak perlu menimbang banyak untuk berkumpul dengan teman-teman dan menyeruput kopi yang efek enaknya hilang dalam bilangan jam padahal nilai yang sama mereka keluarkan dalam mata uang rupiah penelitian yang mengungkapkan bahwa 90% penghasilan manusia dibelanjakan untuk kebutuhan di bawah leher bukanlah sesuatu yang dibuat-buat kita lebih menghargai sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh daripada sebaliknya namun kenyataannya tinggi rendahnya nilai seseorang diukur bukan dari fisik yang terlihat tetapi pikiran yang bersembunyi dibaliknya sama halnya dengan balon yang terbang yang membuat terbang bukanlah plastik bulat yang berwarna-warni itu tetapi sesuatu di dalamnya sesuatu yang tidak terlihat tetapi membuatnya mampu menuju ke angkasa saya tidak mengatakan merawat tubuh atau berpenampilan menarik tidaklah penting tetapi memberikan prioritas lebih pada yang lebih penting adalah sebuah tindakan bijak seperti perkataan Erasmus ketika saya memperoleh sedikit uang saya membeli buku dan jika ada sisa saya membeli makanan dan pakaian pikirlah berkali-kali sebelum Anda memesan makanan atau minuman di cafe pikirkan berulang sebelum membeli pakaian atau benda lainnya tetapi jangan berpikir banyak untuk membeli sebuah buku itulah sebuah pesan yang saya terima dari seorang yang bijak sewaktu saya bertanya mengapa dia berkata nak sebuah ide dalam sebuah buku mempunyai potensi untuk mentransformasi dirimu ke sebuah pencapaian yang tak terkira masalahnya kamu tidak pernah tahu di mana ide itu tersembunyi dan menunggu untuk ditemukan pikiran versus jiwa sedari kecil pastinya orang kita memberikan perhatian pada perkembangan pikiran kita sekolah sekolah yang kita jalani rata-rata 6 jam sejak SD hingga SMA ditambah kuliah menjadi sebuah bukti betapa kita menghabiskan cukup banyak waktu untuk menaikkan daya pikir walaupun setelah lulus SMA atau kuliah kebanyakan dari kita tidak lagi menyediakan waktu untuk membaca buku-buku pengembangan diri kita terkadang masih berdiskusi sambil menganalisis kejadian atau persoalan yang kita hadapi bagaimana dengan jiwa kita yang saya maksud jiwa disini adalah roh atma dalam bahasa inggris disebut dengan soul atau spirit sesuatu yang jika tidak ada maka makhluk itu dinyatakan meninggal berapa waktu yang kita sediakan untuk jiwa ini untuk perkembangannya mungkin kita pergi ke masjid gereja pura vihara atau melakukan ibadah sholat kebaktian pelayanan dan lain sebagainya di tempat lain namun berapa waktu yang kita benar-benar curahkan untuk itu semua idealnya dalam 24 jam kita selalu ingat atau dalam tradisi Jawa ini disebut ailing namun berapa persentase yang sengaja kita fokuskan pada jiwa kita ini tidak banyak bukan yang lebih paradoks lagi sesuatu yang paling vital dalam hidup ini mendapatkan perhatian yang paling sedikit diluar versus diri kita inilah perbandingan yang menurut saya paling spektakuler namun sebelumnya biarkan kita bersepakat dahulu apa yang dimaksud diluar dan diri kita diluar maksudnya adalah segala benda yang ada diluar tubuh kita yang milik kita sementara diri kita sesuatu tentu saja tubuh beserta organ di dalamnya juga tersangkut pikiran dan jiwa pastinya mobil contohnya yang kita bersihkan setiap hari juga kita ganti olinya setiap bulan namun bagaimana dengan tubuh kita apakah kita mendetokifikasi tubuh seperti mobil kita atau marilah kita berandai-andai misalnya anda mempunyai toko dan berpenghasilan bersih 10 juta perharinya pastinya anda akan rajin ke bank setiap hari untuk menabung uang tersebut bukan selain perasaan aman yang ingin anda dapatkan ada perasaan sayang jika uang itu hanya diletakkan di rumah saja di bank uang akan dapat berbunga dan untuk ke bank mulai dari perjalanan parkir isi slipstoran antre dan lain-lain anda paling tidak memerlukan 30 menit sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai dari tubuh anda agar semua mudah menjawabnya biarlah pertanyaan ini berubah menjadi bila ada orang ingin membeli jantung anda senilai 20 miliar apakah anda akan memberinya atau berapa anda akan membuka harga untuk paru-paru anda bagaimana dengan otak anda untuk yang 10 juta kita rela memberikan waktu 30 menit setiap harinya apakah kita juga punya waktu 30 menit setiap harinya untuk olahraga bagi tubuh yang tak terkira nilainya ini apakah kita senyajam menyediakan waktu beberapa saat untuk memunculkan potensi yang sedang tidur di dalam otak kita dan akhirnya kebiasaan apa yang anda lakukan untuk mempercantik jiwa anda sendiri selamat datang di zaman ketika bungkus lebih penting daripada isi ya memang harus diakui bahwa manusia sudah terpola untuk memilih memperhatikan apa yang terlihat daripada yang tidak walaupun kenyataannya ada nilai yang besar dibalik sesuatu yang tidak terlihat atau bahkan sesuatu yang tidak ada dengan bahasa yang lain lause orang bijak dari dataran China menyebutnya dengan istilah kegunaan dari yang tidak ada contoh sederhananya gelas ada ruang kosong yang tidak ada apa-apa di antara kaca yang melingkar namun kekosongan itulah yang dapat membuatnya menampung benda cair sama dengan rumah tempat tinggal kita ruang kosong di antara bata dan semenlah yang kita tempati empat istri dengan memodifikasi sedikit izinkan saya menceritakan sebuah inspirasi yang pernah mencerahkan saya semoga hal yang sama terjadi untuk yang membaca tulisan ini cerita ini adalah cerita tentang seorang pria tua dengan empat istri keempatnya masih berstatus menikah ketika pria tua ini mulai sakit dan merasa baterai kehidupannya sudah hampir habis dia menelepon istri keempatnya yang akhir-akhir ini jarang dapat dia temui ia kemudian bertanya kepada istri yang saat ini paling dicintai dan diperhatikannya maukah engkau menemaniku dalam kepergianku ke alam lain dengan cepat dan tanpa berpikir istri yang paling cantik menyahut sekarang ini saya lagi sibuk dan tidak ada waktu untuk kamu urus saja sendiri keperluan kamu untuk kepergianmu lalu nada tut panjang terdengar setelah suara berak terdengar dalam kesedihan pria tua ini menghubungi istri ketiganya yang masih terlihat kecantikannya dan cukup diperhatikannya dan jawabannya hampir sama tetapi lebih sopan didapatinya kesedihan mendalam membalut diri bapak tua ini setelah merenung cukup lama dalam keadaan lemah dia mendatangi istri yang kedua yang sangat kurang dia perhatikan badan yang tak terawat pakaian lusuh serta guratan wajah yang tak terhitung jumlahnya adalah pemandangan yang pria tua itu lihat sehabis menghala napas panjang pertanyaan sama diajukan dengan suara lirih nan lemah berbeda dengan sebelumnya kali ini suara yang terdengar aku akan menemanimu dan mengantar engkau sampai di terminal selebihnya silahkan nikmati perjalananmu sendiri mohon maaf saya tidak dapat menemanimu selanjutnya pak tua itu membalikan tubuh serentanya ditemani lingangan arimata yang keluar dari matanya dengan terbungkuk menahan duka dia pergi mencari istri pertamanya yang dia pun tidak ingat dimana harus menemuinya dalam perjalanan yang melahap waktu banyak sambil tertatih-tatih akhirnya alam membiarkan pria tua ini sampai dan mengetuk pintu reyot di depan rumah tua tempat istri pertamanya tinggal wajah letih suram tak terurus pakaian compang camping memagari tubuh kurus nan bongkok terlihat membuka pintu sambil tersenyum hai suamiku selamat datang apa kabarmu silahkan masuk begitulah sapaan lembut sang istri yang berpuluh tahun tak pernah diingatnya pasti kau lelah duduklah biar aku buatkan minum dulu sambungnya dengan liri setelah minum dia bertanya pertanyaan yang telah diulangnya tiga kali kepada istri-istrinya kali ini malah pertanyaan yang terlontar dari istri pertama itu untuk apa kau tanyakan pertanyaan tersebut sebelum suami menjawab sang istri meneruskan apapun yang kau lakukan dan kemanapun kau pergi aku akan selalu ikut denganmu ini sebuah cerita analogi kesempurna paradoks kehidupan empat istri melambangkan jiwa pikiran tubuh dan harta harta yang dilambangkan sebagai istri keempat ibarat seperti bermusuhan buru-buru kabur meninggalkan tempat tanpa pamit ketika sakit menghampiri diri tubuh dan pikiran adalah istri kedua dan ketiga yang dengan lebih santun menolak untuk menemani kita dalam perjalanan ke alam lain hanya istri pertama sang jiwa yang walaupun jarang diperhatikan dirawat bahkan dijenguk sekalipun tetap menemani kita sampai kapanpun dimanapun dan apapun yang kita lakukan siapa yang menentukan kematian pagi yang cerah saya bergegas mengayuh sepeda menuju ke tempat ketua lingkungan adat atau di Bali sering disebut dengan klien adat untuk urusan administrasi tidak biasanya hari itu jalan diubut macet tidak seperti di Jakarta macet besar timbul karena demo di Bali hampir semua orang pasti tahu jika kemacetan terjadi kemungkinan itu karena ada upacara dan benar hari itu di sekitar tempat tinggal saya paling tidak ada dua kegiatan upacara agama untuk orang yang meninggal yang menarik dari pembicaraan saya dengan kalian sesampainya saya di rumahnya beliau berkata akhir-akhir ini begitu banyak penduduk terutama yang berusia lanjut di sekitar sini meninggal saya bertanya kenapa apakah ada epidemi atau penyakit tertentu yang menyerang warga di sini jawabannya tidak ini karena terjadi dalam waktu dekat kita akan mengadakan upacara ngaben atau kremasi secara masal setiap orang Bali tahu untuk mengadakan upacara adat atas biaya pribadi alias bukan masal biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit bahkan banyak yang mengorbankan tanah warisan serta mengutang dari kanan kiri seolah-olah ada pesan tak tertulis dan tak terucap dari sahabat-sahabat yang berusia lanjut ini untuk tidak ingin membuat repot keluarga yang ditinggalkannya sebenarnya susah mempercayai hubungan antara meninggalnya warga setempat dengan akan diadakannya ngaben masal jika saya tidak pernah mendengar hal yang serupa di negara lain cerita yang berkebalikan tetapi serupa juga terjadi di China angka kematian orang lanjut usia menurun sebesar 35,1% satu minggu sebelum perayaan Zhong Hyu Ji di Indonesia perayaan ini dikenal dengan perayaan kue bulan yang jatuh pada tanggal 15 bulan ke-8 Imlek dalam malam pertengahan musim gugur itu bulan purnama menampakkan dirinya lebih besar dan dekat dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya malam yang indah ini biasanya dimanfaatkan segenap anggota keluarga baik yang dekat atau jauh untuk berkumpul dan berjengkerama melepas kangen keinginan orang tua berkumpul bersama anak cucu dan segenap anggota keluarga lain membuat harapan yang tinggi untuk bertahan hidup sesuatu yang luar biasa bukan ketika perayaan selesai selama seminggu angka kematian meroket sebesar 34,6% sebelum akhirnya menjadi normal di minggu selanjutnya angka-angka yang tertulis di atas ini bukan perkiraan semata ini semua adalah hasil penelitian para sosiolog di University of California San Diego dari cerita di atas kita mengetahui bahwa apa yang kita sebut sebagai usia ternyata sangatlah bertalian erat dengan harapan fakta yang mengejutkan lainnya adalah lebih dari 80% orang yang dihukum pancung meninggal sepersekian detik sebelum pisau menyentuh lehernya pikiran seolah-olah merespon keadaan dan mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa harapan tidak mungkin ada lagi lalu tubuh pun merespon sinyal tersebut dengan menghentikan kegiatannya dalam keadaan yang saat kritis para dokter sangat tahu bahwa pasien-pasien yang mempunyai harapan yang tinggi sering memperoleh keajaiban kesembuhan dengan gaya bertutur-tutur yang lain Hipokrates bapak kedokteran dunia juga pernah mengatakan bahwa dia lebih suka mengetahui orang macam apa yang mengidap penyakit alih-alih mengetahui penyakit apa yang diderita orang tersebut apa yang Hipokrates ingin katakan tak lain adalah sikap kita terhadap kejadian yang menimpa kita kita melihat adanya harapan atau sebaliknya apapun sikap kita dalam menghadapi sebuah kejadian jauh lebih penting dibandingkan kejadian itu sendiri sekelompok peneliti di London melaporkan bahwa angka kelangsungan hidup 10 tahun dapat dicapai oleh 75% pasien kanker yang memiliki semangat juang namun pasien-pasien yang merasa tak berdaya atau tanpa harapan yang bertahan hidup hanya 22% disini kita mengerti pentingnya harapan dalam hidup penelitian tersebut juga dikuatkan oleh pendapat seorang psikolog dari universiti di Yerusalem Solmo Brennitz dia mengatakan bahwa harapan positif dan negatif mempunyai akibat yang berlawanan terhadap kadar kortisol dan prolaktin dalam darah dua hormon yang penting untuk membangkitkan sistem kekebalan tubuh manusia saya percaya bahwa hidup dan mati kita telah ditentukan oleh pencipta dengan cara dan perhitungan yang tidak akan kita ketahui namun saya percaya bahwa setiap harapan dalam diri juga membawa perubahan dan apakah harapan itu harapan adalah keinginan dan bukanlah keinginan itu adalah bentuk lain dari doa seperti apa kita ingin dikenang berpikir tentang adanya harapan walau kecil apapun selalu memunculkan semangat dan setiap orang senang berbicara tentang harapan sebaliknya jarang dari kita yang mau memikirkan kematian apalagi membicarakannya kita selalu berpikir bahwa kematian adalah milik orang lain kita melihat kematian adalah kegagalan atau kekalahan kita tidak melihatnya sebagai siklus yang normal bagi sebagian orang berbicara tentang kematian adalah tabu dan budaya kita tidak mendorong kita untuk memikirkan hal-hal seperti itu hingga kematian sudah mendekat pikiran kita selalu disibukan dengan rutinitas pekerjaan keluarga mencari uang dan jutaan hal sepele lainnya kita lupa bahwa kita semua cepat atau lambat akan melewati satu gerbang yang sama jika mau jujur sebenarnya kita semua telah difonis mati tetapi kita tidak pernah tahu kapan eksekusi itu akan dilaksanakan lalu apakah kita pernah bertanya apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong hari terakhir itu beda lubuk beda ilalang di Tibet setiap orang mempunyai sebuah kitab yang wajib dibaca dan akan dikuburkan bersama dengan jasad pemiliknya nama kitab tersebut adalah bardo todol kitab ini sering dikenal dengan nama the Tibetan book of the dead sebuah nama yang cukup mengerikan bukan namun arti bardo todol sendiri sebenarnya adalah panduan mencapai kebebasan abadi melalui pemahaman tentang kematian kematian bagi bangsa Tibet adalah suatu kepastian yang harus diterima dan dipersiapkan sama halnya dengan mempersiapkan segala sesuatunya untuk sebuah perjalanan dalam hidup ini begitu kita berpikir akan perjalanan jauh pastilah kita teringat apa yang harus dipersiapkan dan dibawa begitu kita sadar bahwa kematian adalah hal yang paling dekat dengan kita kita akan berpikir secara berbeda dalam segalanya seorang profesor yang bijaksana dalam bukunya yang sangat menyentuh Just David Murray yang ditulis oleh muridnya Mitch Albom berkata sesungguhnya begitu kita tahu kita akan mati kita akan belajar tentang bagaimana kita harus hidup sebuah kalimat yang luar biasa dan biarkan saya untuk mengulanginya lagi sesungguhnya begitu kita tahu kita akan mati kita akan belajar tentang bagaimana kita akan hidup untuk belajar tentang hidup kita harus sadar akan kematian mungkin inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad yang bersabda matilah sebatlum kematian lahiriahmu menghubungkan diri dengan kematian membuat diri kita sadar arti dan indahnya hidup ini menghubungkan diri dengan kematian membuat kita ingin memberikan yang terbaik untuk dunia ini salah satu guru kepemimpinan terbaik yang dimiliki dunia sekarang ini Stephen Covey dalam buku terkenalnya mengajak setiap orang membayangkan sedang menghadiri upacara pemakaman itu adalah pemakaman diri anda sendiri dan anda mendengar ucapan-ucapan terakhir dari keluarga sahabat rekan kerja dan dunia dengan membayangkan secara jelas kejadian pemakaman tersebut dan mencatat seperti apa kita ingin dikenang nantinya menjadi jelas juga apa yang sebenarnya ingin kita capai dalam hidup ini seperti apa kita ingin dikenang seperti itulah keinginan terdalam kita sebagai manusia sekarang kita tahu bahwa harapan sekecil apapun selalu memberikan kita kekuatan untuk bertahan kita tahu bahwa kematian yang enggan kita bicarakan ternyata mengajarkan kita begitu banyak hal ketika kita masih membaca tulisan ini berarti kita masih diberi waktu pernahkah kita bertanya pada diri sendiri apa misi yang dibawa dalam dunia ini perubahan dan perbaikan apa yang telah aku kerjakan apa saya sudah melakukan hal yang hatiku katakan dan apa saya sudah cukup memberi perhatian dan cinta kepada orang-orang yang kukasihi kematian lebih dekat dari siapapun dan jika Anda punya satu kali kesempatan untuk menghubungi satu orang siapa yang akan Anda hubungi dan apa yang akan Anda katakan dan mengapa Anda masih menunggu dalam sesi tanya-jawab dalam sebuah pelatihan meditasi yang saya ikuti sang guru mengatakan sepenggal kalimat yang terlihat biasa tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa sepenggal kata itu adalah nightmare wakes you up mimpi buruk itu membuat Anda terbangun yang terjadi dalam keadaan tidur juga terjadi dalam keadaan bangun dalam kehidupan nyata terkadang hal-hal yang sangat tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita kita pun sering mengekspresikan situasi ini dengan kalimat rasanya seperti mimpi buruk sama seperti yang terjadi dalam tidur mimpi buruk membuat kita bangun dari tidur dalam kehidupan nyata mimpi buruk ini seringkali membuat kita terbangun membuat kita mengambil langkah untuk membereskannya apa yang sang guru ingin sampaikan adalah bahwa apa yang seringkali kita anggap sebagai kejadian yang merugikan ternyata sangat baik dalam proses kehidupan banyak orang-orang hebat muncul bukan dari keadaan yang serbat tersedia mereka muncul dalam keadaan mimpi buruk kehidupan mereka ada seseorang yang dililit utang sedemikian rupa misalnya dalam keadaan sangat terjepit tiba-tiba otaknya bekerja keras sehingga muncul banyak ide-ide yang kreatif yang menjadikan orang kaya raya sidarta sang buddha gautama sadar dan terbangun setelah melihat penderitaan di luar tembok istana yang akhirnya membuat dia mencari penerangan abadi melalui meditasi banyak sekali orang yang mulai sadar begitu berharganya setiap tarikan nafas dan indahnya kehidupan selama melalui penderitaan yang hebat mirip seperti kata penyair besar Khalil Gibran setiap naga akan menghadirkan santo George yang menyembelihnya lihatlah dalam situasi-situasi yang sangat kacau atau mengenaskan selalu muncul orang-orang luar biasa situasi yang tidak bersahabat membuat alam membentuk karakter tekat dan semangat sehingga seseorang siap menghadapi tantangan kekacauan kecerdasan dan ketidakadilan di India memunculkan seorang yang tak tergandikan Mahatma Gandhi Bunda Teresa pun lahir karena adanya kemiskinan yang tak tertoleransi lagi begitu pula dengan Nelson Mandela situasi dan jeruji besi menggembleng dirinya selama puluhan tahun dan akhirnya menjadikannya pemimpin tingkat dunia jika setiap mimpi buruk membuat kita terbangun dan setiap kesakitan membuat kita kuat bukankah sudah seharusnya kita berterima kasih pada kesusahan segala situasi yang terjadi dalam hidup ini bertentangan tetapi saling mendukung di waktu sebelumnya Sang Guru juga pernah menulis bahwa segala sesuatu yang bertentangan itu saling mendukung lah ini apalagi mana mungkin yang bertentangan itu saling mendukung bukankah yang bertentangan itu saling berlawanan bagaimana logikanya untuk gampangnya baiknya saya menggunakan contoh-contoh berikut ini Anda tahu kapan bintang muncul paling terang? tentu jawabannya adalah pada saat langit sangat gelap terang dan gelap adalah dua hal yang saling bertentangan bukan? namun sebenarnya mereka saling mendukung sama seperti baterai yang mempunyai sisi positif dan negatif keduanya saling bertolak belakang tetapi saling membutuhkan jika tidak ada salah satu dari keduanya fungsi baterai tersebut akan hilang begitu pula segala hal dalam semesta ini jika kita mau berpikir lebih dalam kita akan menemukan hal-hal yang kita pikir berlawanan tapi ternyata saling mendukung Anda pasti tahu Thomas Alva Edison sang jenius penemu lampu pijar Edison melakukan 10.000 kali percobaan sampai akhirnya dia dapat menemukan lampu pijar pertama banyak orang percaya bahwa Edison menemukan lampu karena keunggulannya dalam mencoba dan mencoba lagi alias tidak pernah menyerah banyak orang puas dengan jawaban tersebut namun dibalik keunggulan dalam mencoba dan mencoba lagi Edison punya kelemahan apa kelemahan itu? ternyata Edison memiliki fobia akan kegelapan keunggulan Edison keunggulan Edison ternyata didukung oleh kelemahan yang ada di dalam dirinya saya juga pernah menulis tentang penulis legendaris Indonesia Pramudia Anantatur yang pada masa kecilnya mulai menulis karena didorong oleh rasa mindernya kelemahannya dalam berbicara dengan orang lain dijadikan bahan bakar yang dasyat untuk mengekspresikan segala yang dia rasakan dalam guratan tinta Bagaimana dengan kotor dan bersih? Apakah mereka saling mendukung? Ya tentu saja Coba tengok tempat yang paling kotor dan jorok di dalam rumah Anda Anda mungkin menunjuk tempat sampah atau jamban di toilet Anda Kedua tempat itu mungkin adalah tempat yang paling kotor Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa itu adalah tempat yang paling mendukung kebersihan dalam rumah kita Sama halnya dengan petugas sampah dan pemulung banyak orang menyebutnya sebagai profesi yang paling kotor Tetapi adanya profesi yang paling kotor ini membuat kota kita menjadi bersih Lalu bagaimana dengan kehilangan? Berarti kebalikannya mendapatkan dong? Ya betul sekali Setiap kehilangan pasti kita mendapatkan hal yang lain Jika kita kehilangan lemari dalam ruangan kita kita akan mendapatkan ruang kosong yang lebih Jika kita ingin mendengar suara lebih jeras biasanya kita akan menutup mata Ini juga bisa diartikan hilangnya penglihatan akan tergantikan oleh pendengaran yang bertambah Dan ini berlaku untuk panca indera kita yang lain Tinggi dan rendahnya juga berlaku sama Tinggi ada karena dukungan dari yang rendah Bayangkan sebuah tangga tempat yang paling tinggi ada karena ada anak tangga yang menopangnya Sama halnya dengan seseorang yang menjadi juara pertama dalam suatu perlombaan Dia ada karena ada peserta lain yang tidak juara Sesuatu yang bersih bukan lebih baik dari yang kotor Yang tinggi bukan lebih hebat daripada yang rendah Kesemuanya ada untuk saling melengkapi saling memberi dan saling mendukung Apapun yang tercipta di alam semesta ini pasti ada maksudnya tanpa kecuali Semuanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda sehingga tercipta keseimbangan Lihat tubuh kita ini Keseimbangan tercipta begitu sempurnanya Semua mempunyai tugas masing-masing Semuanya mempunyai peran yang saling tergantung Di akhir bagian ini saya ingin menambahkan sebuah cerita yang sangat mencerahkan tentang konferensi antar anggota tumbuh Alkisah diceritakan Terdapat konferensi organ-organ tubuh dan sampelah pada hari terakhir yang merupakan pemilihan ketua dari seluruh organ yang ada di tubuh Sesi puncak ini sangat ditunggu-tunggu karena akan menentukan siapa yang menjadi ketua dalam beberapa tahun ke depan Seperti yang dapat diduga sesi ini sangatlah seru Perdebatan begitu ramai karena semua ingin menjadi ketua Otak berkata Akulah yang seharusnya menjadi ketua karena aku yang memikirkan segala sesuatu dan melakukan segala hal Mata tidak mau kalah Tidak bisa Serganya Akulah yang ketua sejati karena akulah yang memberikan penglihatan yang menentukan arah dan jalan ke depan Dengan berdetak sangat kencang si jantung berteriak Akulah sang pemimpin sejati karena akulah yang mengalir darah ke seluruh organ dalam tubuh tanpa aku semua akan mati Darah tidak mau ketinggalan Kalian lupa ya karena akulah semua organ dapat makanan yang dengan baik Akulah seharusnya menjadi ketua Dalam perseturuan yang sengit tiba-tiba Maaf Anus muncul dan mengajukan diri sebagai ketua Organ yang lain tidak mengiraukannya Maklum Mungkin karena selain tempatnya di bawah aromanya juga kurang sedap Dengan memandang sebelah mata mereka malah mencibir Lebih baik kamu sekarang tidur dan bermimpi saja Kata si jantung Sang Anus merasa tidak diperhatikan Akhirnya dia keluar dan ngambek Dia berhenti dari tugasnya karena dianggap tidak penting Namun apa yang terjadi setelah dua hari Perut mulai berteriak-teriak karena tidak bisa bergerak lantaran terlalu penuh Esoknya jantung mulai berdebar-debar Otak tidak dapat lagi berpikir Dan hari keempat mata mulai berkunang-kunang Akhirnya mereka bersepakat berkumpul kembali dengan keputusan bulat yaitu mengangkat Anus sebagai ketua Keindahan dalam bencana Sewaktu berkunjung ke Bantul Yogyakarta beberapa saat setelah gempa besar 27 Mei 2006 melihat ribuan rumah yang runtuh dan begitu banyak korban di rumah sakit seorang sahabat bertanya Gobin kenapa ini terjadi? Apa salah mereka? Dan apa arti semua ini? Hidup penuh dengan pilihan dan meletakkan arti dalam setiap peristiwa itu juga sebuah pilihan dan jika boleh jujur saya melihat suatu keindahan dalam peristiwa ini What? Keindahan dalam bencana? Ya Keindahan dalam bencana Kenapa tidak? Dalam logika berpikir umum apa yang saya sampaikan ini pastilah tidak masuk akal Mana mungkin kita melihat keindahan dalam sebuah peristiwa gempa bumi? Biasanya kita semua melihat pernikahan kelahiran anak atau mendapat undian adalah suatu hal yang indah Sedangkan peristiwa-peristiwa seperti ledakan bom bencana alam atau kecelakaan adalah sebuah musibah yang buruk Manusia adalah makhluk yang sangat spesial jika dibandingkan makhluk apapun yang hidup di planet ini Salah satu anugerah terbesar yang diberikan pada manusia adalah dapat memberi respons secara intelektual atau intelektual respons Selain dapat merespons secara insting Respons intelektual ini tidak dimiliki oleh hewan apalagi tumbuhan Kemampuan memberi respons secara intelektual inilah yang memungkinkan manusia dapat mengartikan setiap peristiwa yang dialami Kita dapat memberi arti pada semua peristiwa yang terjadi di depan kita sebagai peristiwa yang baik atau buruk Kita dapat melihat batu besar di depan kita sebagai sebuah penghalang atau sebagai batu pijakan untuk melihat dunia lebih jelas Semuanya tergantung dari sudut mana kita mau melihatnya Kita semua memiliki kacamata di dalam diri kita Kacamata yang selalu kita gunakan untuk menghadap dan memandang segala hal Kacamata ini sering disebut sebagai cara pandang atau paradigma Semua itu terletak pada pilihan yang kita ambil Namun seringkali cara pandang kita seolah-olah dikendalikan oleh faktor eksternal Tidak dapat dimungkiri di zaman teknologi modern ini kita terus-menerus jekoki oleh informasi melalui berbagai media Namun harus diingat seberapa apapun faktor eksternal yang ada di sekitar kita kita selalu mempunyai kebebasan untuk memilih sudut pandang yang kita ambil dan kita juga memiliki kebebasan dalam mengartikan setiap peristiwa Kebebasan ini tidak dapat direnggut oleh orang lain karena kebebasan memilih ini ada di dalam diri kita Jika kacamata itu kotor apapun yang kita lihat juga akan terlihat kotor Jika kacamata itu berembun kita tidak akan dapat melihat dengan jelas Bagaimana jika kacamata itu sempit? Tentulah sangat berbeda jika kacamata itu lebar karena kita dapat melihat lebih luas Pernahkah Anda mengetahui atau mendengar seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari selalu mengeluh mengkritik orang lain dan menyalahkan keadaan atau pemerintah Sementara ada orang lain selalu menerima bersyukur dan tersenyum dalam kondisi apapun Kedua orang tersebut mungkin mempunyai tingkat sosial ekonomi yang sama dan tinggal di daerah yang sama Tetapi yang membedakan kedua orang tersebut adalah kacamata yang mereka gunakan Jadi jelaslah bahwa baik dan buruk itu tergantung dari sesuatu yang kita lihat bukan peristiwanya tetapi tergantung kacamata apa yang kita pakai Membersihkan dan mengatur fokus kacamata adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk menguatkan peradigma ini Sama seperti otot kita Jika ingin sehat dan kuat maka latihan secara baik dan teratur adalah mutlak Indahnya kehidupan bukan terlihat dari mata yang memandang telinga yang mendengar atau lidah yang mengecap tetapi terdapat pada arti yang kita letakkan pada setiap momen kejadian hidup ini Sekarang marilah kita balik melihat judul dari artikel ini Melihat keindahan dalam bencana Mampukah kita melihat suatu keindahan dalam bencana? Jika Anda mengatakan sulit itu adalah suatu pertanda yang baik daripada Anda mengatakan tidak bisa Percayalah bahwa segala sesuatu di dunia ini sulit karena kita tidak terbiasa Kebiasaanlah yang membuat segalanya menjadi mudah Bahkan keunggulan muncul karena kebiasaan Seperti yang dikatakan Aristoteles kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang Maka sebuah keunggulan bukanlah suatu perbuatan melainkan sebuah kebiasaan Ketika saya ditantang dengan pertanyaan keindahan apa yang saya lihat dari bencana gempa ini Paling tidak ada tiga hal yang bisa dilihat Pertama Dalam peristiwa gempa ini saya melihat begitu banyak orang yang peduli dan ingin berbagi memberi dukungan pada orang lain Mereka datang dari seluruh penjuru dunia secara sukarela Mereka menyingkirkan kepentingan pribadinya dan berbondong-bondong datang ke Jogja Mungkin sebelumnya kita berpikir bahwa dalam dunia modern yang serba individualis ini setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri Namun melalui peristiwa ini kita mempunyai suatu pandangan baru Ternyata masih ada banyak orang yang peduli terhadap orang lain Kedua kita diingatkan bahwa kita adalah makhluk yang sangat kecil sekali Dengan gerakan yang kurang dari satu menit puluhan ribu bangunan rata dengan tanah Jika saya mempunyai suatu persoalan yang menurut saya sangat besar Saya selalu membayangkan jika saya ini hanyalah sebuah titik kecil di desa Ubud yaitu desa yang saya diami Desa ini pun adalah sebuah titik di pulau Bali dan pulau Bali pun hanya sebuah titik di dunia ini Jika kita tarik lebih jauh dunia ini adalah sebuah titik dalam sistem tata surya yang juga sebuah titik dalam galaksi Bima Sakti Sementara ada jutaan galaksi di dunia ini Jika sudah begini apakah kita masih dapat menganggap persoalan yang kita hadapi sebuah persoalan yang besar? Ketiga Melalui kesempatan ini kita belajar untuk melepas apa yang selama ini kita pinjam kita pakai atau kita manfaatkan Di dunia ini tidak ada satu benda pun yang milik kita bahkan tubuh yang selalu melekat dan kita bawa terus kemana-mana ini pun bukan milik kita Hampir seluruh dunia mengetahui hal ini bahwa semua yang ada di dalam ini bukan milik kita tetapi hampir semua dari kita yang menjadi sedih dan banyak pula yang menangis tidak rela jika apa yang telah didapatkan hilang begitu saja Lah terus memangnya kita harus senang Ya selayaknya kita harus berucap terima kasih Kok bisa? Oke sebelumnya mari kita berilustrasi Bayangkan bahwa tiba-tiba ada seseorang yang sangat kaya datang ke gubuk tempat tinggal Anda Si kaya lalu ingin Anda menggunakan semua fasilitas yang dia punyai selama satu bulan Tanpa berpikir panjang akhirnya Anda menyetujui dan langsung menggunakan mobil mewah kepunyaan sang big boss tersebut Anda kemungkinan tinggal di istana yang mewah dilayani dan makan makanan super lezat dan mencoba segala hal yang belum pernah Anda bayangkan Waktu bergerak dan tiba-tiba satu bulan berlalu pada saat kita harus mengembalikan semua fasilitas yang sebelumnya belum pernah mampir sedikitpun dalam imajinasi Anda Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang Kata-kata dan ekspresi apakah yang akan Anda sampaikan kepada orang yang meminjamkan semua kemewahan itu? Ya Anda pasti tersenyum dan sangat berterima kasih pada orang tersebut dan bahkan mungkin sekali mengucap jika ada yang perlu dibantu tolong jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya Bukankah itu sesuatu yang normal? Jika ya kenapa kita tidak berbuat hal yang sama terhadap pencipta kita yang telah meminjamkan segala sesuatunya kepada kita? Kita selalu berpikir jika semua yang kita dapatkan adalah hasil usaha kita semata Ya jika itu yang Anda fikir mari kita fikirkan lebih dalam lagi Siapa yang memberi dan menciptakan makanan yang akhirnya membuat tubuh kita ini menjadi kuat dan dapat berkerja? Siapa yang memberi pikiran dan segala yang kita lihat dan rasakan ini? Dan jika pencipta mengambil semua itu lagi kenapa kita harus menangis? Kenapa kita tidak berbuat adil? Bukankah kita juga harus berterima kasih kepada pencipta kita sama halnya seperti yang dilakukan pada si kaya tadi? In the end what matters most are how well did you live how well did you love and how well did you learn to let go? Belajarlah melampiaskan diri dari apapun yang telah kita terima adalah suatu keindahan keindahan yang sama seperti kita memberikan sesuatu dan membantu orang lain ada sesuatu kekembiraan dan kedamaian yang tak terlukiskan jika kita ikhlas melepaskan apa yang ada tentang penulis Gobin Vasdev Gobin Vasdev lahir dan menghabiskan masa kecilnya hingga remaja di Surabaya kemudian ia pindah ke Jakarta dan akhirnya menetap di sebuah desa di Bali yang bernama Ubud Gobin tidak lulus S1 tetapi sejak kecil ia memiliki ketertarikan yang besar pada pelajaran yang bersifat informal buatnya setiap orang adalah guru setiap tempat adalah sekolah dan setiap jam adalah waktu belajar ia senang menyebut dirinya sebagai heart walker seorang pekerja hati menjadi vegetarian lebih dari 20 tahun sama sekali tidak menghambat langkahnya dalam berkiprah di dunia yang dicintainya ini Gobin terus aktif berkeliling ke tempat-tempat konflik dan bencana di Indonesia dalam rangka melakukan aktivitas sosialnya ia tergabung dalam berbagai organisasi dan klub sosial untuk menyalurkan kecintaannya terhadap setiap makhluk hidup beratraksi sulap adalah hobi sekaligus sejembatan yang menghubungkannya dengan kecintaannya yang lain yaitu bermain dengan anak-anak Gobin menemukan kebahagiaan dalam berbagi dan memberikan apa yang ia miliki kepada orang lain baginya hidup bukanlah sebuah perlombaan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya tetapi memberi kepada dunia sebelum kita meninggalkannya dalam seminar dan pelatihannya Gobin selalu memotivasi orang lain agar terus berbuat sesuatu untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih indah berpikir cerah hidup lebih sederhana pola makan sehat tanpa menyakiti makhluk hidup lain dan peduli pada alam ia tidak menggunakan sabun sampo pasta gigi atau bahan-bahan yang membebani alam ini baginya alam adalah guru yang sudah terlalu baik pada kita sehingga patut kita hormati dan pelihara selain itu ia juga selalu mengingatkan bahwa memiliki kesempatan hidup sebagai manusia adalah kesempatan yang tak ternilai harganya sayang sekali bila harus dikotori hanya untuk kesenangan sesaat sampai saat ini setelah sukses merilis buku yang berada di tangan anda ini Gobin juga telah menerbitkan kalender abadi yang berisi 366 inspirasi kesadaran yang bernama Awareness Insight demikianlah bagian 3 part 2 dari buku Happiness Insight yang merupakan bagian paling akhir dari buku ini semoga banyak nilai-nilai yang bisa diambil dan diterapkan dari buku ini terima kasih sudah mendengarkan